Ribuan masada di berbagai organisasi pekerja sekota Cilgon memandati area jalan kotokol di depan kantor wali kota Cilgon pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Rabu 1 Mei 2019. Dalam aksi ini juga, sempat terjadi ketegangan antara para buruh dengan salah satu perwakilan dari Apindo, lantaran dianggap tidak menghargai kekurangan yang dialami para buruh. Ribuan buruh yang tersulut emosinya ini langsung meminta salah satu perwakilan Apindo untuk turun dari panggung ketika menyampaikan pandangannya dalam peringatan Hari Buruh tersebut. Aksi peringatan May Day ini kembali menyuarakan terkait upah layak dan penghapusan sistem outsourcing yang masih menjadi tuntutan buruh. Menurut Ketua Serikat Buruh Krakatau Steel, Sanudin, masih banyak perusahaan di kota Cilgon yang memberikan upah di bawah UMK, sehingga hal tersebut harus segera dilakukan evaluasi. Masih banyak perusahaan-perusahaan di Cilgon yang memberikan upah di bawah UMK, itu yang kita konsen di posisi itu, itu yang pertama. Yang kedua, tentang tenaga kerja outsourcing, saya berharap Hari Buruh ini adalah mohon tentang pandangan terhadap tenaga kerja outsourcing agar mendapatkan pengakuan yang sama dan hati yang sama. Agar semuanya tidak timbul kecengduan antara pekerja tetap dengan pekerja outsourcing, itu saja yang saya ingin. Sementara itu, wali kota Cilgon mengaku akan segera berkoordinasi dengan pihak Dinas Ketenaga Kerjaan terkait masih banyaknya perusahaan yang membayar buruh di bawah upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada yang masih tidak membayar UML, UMK, ya nanti saya koordinasi sama bisnaker lah ya, pihaknya yang mana? Soal pengenangan kari awan? Ya nanti kita bisnaker lah yang menganggap, ya. Ada yang berbeda dengan peringatan Hari Buruh yang diselenggarakan di kota Cilgon. Dalam peringatan tersebut, pemerintah kota Cilgon menyediakan panggung hiburan dan bagi-bagi door price. Akibatnya para buruh pun berjoget saat seorang penyanyi mulai menyanyikan lagu berdiamah danggut. Dari Cilgon, Banten, Haji Ramadan, ECO TV Dari Cilgon, Banten, Haji Ramadan, ECO TV